Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi, tepatnya di Jalan Sumantri Bojonegoro, Minggu Sore. Kebakaran ini menghanguskan sebanyak 6 unit tempat usaha dan 2 rumah. Petugas Damkar Kota Jambi mengarahkan sebanyak 15 armada mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran tersebut terjadi karena ledakan tabung gas. Sebanyak 6 unit tempat usaha dan 2 rumah di Jalan Sumantri Bojonegoro, Sipin, Kota Jambi terbakar. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan 6 tempat usaha dan 2 tempat tinggal terjadi pada Minggu 16 Juli 2023 sore. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan sekitar 17.30 setelah itu petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju ke lokasi. Guna melakukan pemadaman dan pendinginan api, pihaknya menurunkan 15 mobil Damkar. Kebakaran kali ini menghabiskan kurang lebih 70 ribu liter air. Selain itu juga satu orang dari anggota Damkar mengalami cedera karena banyak menghirup asap. Kemana kejadian kebakaran ini banyak sekali beberapa penyebabnya. Yang pertama karena kipas angin yang tidak dilepas pada saat ditinggalkan oleh pengundinya. Yang kedua karena dispenser yang juga sudah habis tapi tidak dicabut sehingga terjadi konsensi atau terbakar. Yang ketiga karena percikan kembang api pada saat anak-anak ini bermain kembang api berada di dekat portal ketermini. Sangat diterbakar juga dan juga ada juga jaringan listrik yang tidak diperbali masih lama. Biasa saya standar nasional Indonesia dan juga ada karena obat nyamuk yang mereka pada saat apapun tidak ditinggalkan pemilik rumah. Dan masih banyak juga ada juga kebakaran lahan juga yang dengan sengaja mereka bakar tapi tidak mahal. Sementara itu informasi yang diterima oleh masyarakat sempat sebelumnya terdengar suara ledakan yang diperkirakan berasal dari rumah warga tersebut. Dugaan saat ini kebakaran terjadi akibat ledakan.